Oke, jadi sekarang gue pengen bahas fungsi Organal Cell, terus gue pengen ngasih tau juga kalo channel youtube ini sekarang BMSM bakal update video setiap 1 jam gitu. Terus kalian kalo belum subscribe, kalian subscribe biar kalian dapet notifikasi setiap 1 jam biar kayak, kan SBMPT udah tanggal 30 Maret gitu ya, jadi kayak kita harus siap-siap juga. Jadi gue udah bikin proyek kalo, gue setiap 1 jam bakal bikin video baru. Terus kalian kalo pengen dapet notifikasi, nyalain bell di samping tombol subscribe aja, itu doang kok. Terus udah langsung mulai ke soalnya. Nomor 1, Organal Tidak Dijumpai Dalam Cell Hewan adalah, oke pertama untuk tau jawabannya, kita harus bedain antara cell hewan sama cell tumbuhan. Karena basically, soalnya itu ngebedain kita antara cell hewan dan cell tumbuhan. Nih, kalo cell hewan itu bentuk kayak gini, resapi, kalo cell tumbuhan itu kayak gini. Oke, bentuk paling signifikan mereka berdua itu adalah, kalo cell hewan, kita liat kalo dia tuh kayak 3 dimensi itu kayak bola kan. Dan meanwhile, kalo yang ini tuh kayak kaku gitu, lebih kayak kacang gitu, kacang tapi kaku, ya kan. Nah, itu yang bikin beda itu sebenernya, itu gara-gara mereka punya ding-ding cell yang lumayan tebal. Meanwhile, si animal cell dia gak punya gitu. Nah, jadi kalo si, kalo dia gak punya, dia akan, bentuknya bakal kayak lebih fluid gitu ya kan. Ini kayak gooey gitu kan, kayak, yeah you get me lah. Terus berarti nomor 1, Organal Tidak Dijumpai Dalam Cell Hewan itu 2 itu bener, ding-ding cell. Terus kita liat plastida, kita kira-kira liat deh. Animal cell sama cell tumbuhan. Nah, yang paling beda apa ya? Yang warna hijaunya itu kan. Nah, ini tuh disebut plastida, atau kalo yang bentuk ini tuh namanya chloroplast. Sebenernya chloroplast ada terbagi, jadi macam sih ada chloroplast, ada kromoplast, amaleukoplast, amiloplast. Dan masing-masing punya fungsi berbeda, tapi kalo tujuan gue itu kan gue gak mau bikin lo pusing. Jadi kalo selama soal itu gak mention, gue gak bakal bahas materi itu biar kayak gak terlalu dalam gitu. Jadi kalian udah ngerti kan apa jumlahnya 2 dan 4 yang bener. Terus kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini ada rangkumannya, kalo kalian pengen screenshot. Terus, ini disebutnya, ntar. Terus ada, UMP10101957. Pasangan nama organel dan fungsinya yang benar. Nah, membran sel respirasi. Ternihukleus reproduksi. Reticulum endoplasma ekskresi. Mitokondria transportasi. Badan golgi regulasi. Oke, jadi gue pengen bedain. Kalo kalian udah tau jawabannya, kalian bisa langsung skip aja. Jadi jawabannya yang E, badan golgi regulasi. Karena basically badan golgi itu nge-regulate stuff. Tapi kayaknya harus dijelasin dari sini deh. Gue pengen dijelasin yang... Oke, jadi gini. Gue pengen ngecek. Oke. Nah, jadi tuh kalo dari... Ini kan nukleus nih. Nah, nukleus itu dia ngasih... Instructions for bullying protein, lift, the nucleus, and enter cytoplasm. Misalnya gini deh. Dia udah ngasih... Ini. Dia udah ngasih... Misalnya kayak kita anggap transkripsi sama transkripsi udah selesai. Kan dari DNA. Nukleus itu kan tepatnya di DNA. Terus yang nge-transkripsi, itu kan polimerase kan. Terus nge-translasi, itu ribosomes kan. Nah, pas jadi protein, proteinnya itu bakal ditaruh, bakal dikasih di beberapa. Beberapa ini di sitoplasma, beberapa itu di reticulum endoplasma kasar. Nah, jadi tuh pas udah jadi kesini, dia bakal lanjut ke smooth ER. Terus smooth ER reticulum endoplasma harus. Terus sekarang-kawal ke golgi kompleks. Nah, kalian liat nih, golgi kompleks itu kan berlapis-lapis kayak gitu. Nah, itu baru namanya itu, kalo tanda kutip, pre-gulasi gitu. Jadi kayak perumpamaannya, perumpamannya misalnya kalo kalian kepikiran, kata regulasi itu, kalian kepikiran kayak regulasi narkoba di tempat yang lumayan ofisial, itu kayak seperti itu sebenernya. Jadi misalnya kayak gini nih, biar gue jelasinnya lebih jelas, lebih santai. Misalnya contohnya seperti ini, ini RNA, ini ribosome. Nah, ini hasilnya nih yang protein, yang bentuknya tanda petir gitu. Nah, ini bakal dikasih lagi ke golgi aparatus. Tempat menerima itu namanya chest, tempat ngelepasan namanya trans. Nah, tapi yang penting itu sebenernya disini. Jadi misalnya pas si proteinnya itu udah masuk di golgi aparatus yang ini, lumen of golgi, dia bakal dikasih text gitu. Kesana kayak golgi aparatusnya, dia kayak suatu makhluk hidup yang bakal kayak, oh oke, proteinnya ini tuh buat kesini, terus proteinnya ini buat yang kesana gitu. Nah, jadi tuh tergantung fungsinya berbeda-beda sama karena hasil protein kan bisa banyak banget gitu. Bisa buat, bisa buat lisosom, bisa buat fosfolipi, bisa buat bagian materi dinding sel, bisa jadi protein integral, bisa jadi protein peripheral. Nah, itu tuh di textnya itu di badan golgi gitu. Dia ngasih kayak, oh oke, gue tau kok, gue sortir barang-barangnya gitu. Kayak, oke yang ini tuh ke BUMN, yang ini tuh ke BNN, karena ini narkoba, dan other stuff kayak gitu. Jadi itu namanya, quote-unquote, regulasi. Nah, jadi itu jawabannya yang itu, yang bener tuh jawabannya badan golgi regulasi. Jadi, fungsi mitokondria, fungsi retropologi regulasi mahalus, nukleus, bakal gue bahas lebih lanjut, oke. Tergantung soalnya. Oke, manakah dari pasangan organel dan fungsinya benar lagi? Ini SBMPT-an 2010, dia basically nge-repeat soal yang tadi. Cuman nyambungin-nyambungin doang kok fungsi organel yang gitu. Oke, jadi yang pertama tuh dari bosom. Menghancurkan organel yang rusak. Nggak, ribosom itu fungsinya buat nge-sintesis protein kan. Berarti satu itu yang C. Terus kita bisa langsung tau jawabannya itu yang C. Karena satu C itu yang benar. Terus kita periksa aja 2B, mitokondria. Menghasilkan energi melalui metabolisme aerobik. Oke, jadi itu kalian hafal aja. Kalau mitokondria itu suka di-quote powerhouse of the cell. Jadi itu oke, dia basically yang ngasih ATP dan energi dan lain-lain. Jadi 2B. 3, liososom. Menghasilkan organel yang rusak. Oke, itu bener. Karena liososom itu basically kayak, Misalnya, lu kena bakteri gitu. Atau kayak, Lu teledor terus lu kena kater yang berkarat gitu. Terus tau-tau sel imun kalian tuh bakal kayak search for the bacteria. Terus bakal kayak, Eh gila nih apaan nih? Bakteri lagi. Nah terus bakterinya itu bakal dihancurin sama liososom. Karena liososom itu punya enzim-enzim hidrolitik. Salah beberapa itu suka keluar di COA. Namanya enzim hidrolase. Yang mengacaukan organel sel rusak. Tapi itu kan bakteri. Dia juga misalnya masukkan organel sel rusak. Kalau yang A, organel sel rusak itu misalnya kayak, Sel kanker kadang-kadang. Jadi itu kalau kalian, Kalau kalian udah belajar sistem imun, Tapi gue gak pengen bikin lu pusing. Jadi beberapa. Misalnya kayak, Sel kanker nih. Sel kanker itu sebenarnya bisa di recognize gitu. Dari sel-sel kita sendiri. Nah dia bakal kayak ngancurin kayak, Eh bentar deh, kok lu membelahnya sangat abnormal? Hmm, mencurigakan. Nah, si liososom itu bakal kayak, Apoptosis sel kanker itu. Biar dia mati gitu. Kayak terus nomor 4. Aparatus gogi. Nah, tapi kan gue udah bilang aparatus gogi. Dia itu mengumpulkan bahan, Dan saya mengaksesikan keluaran sel. Atau 4. Dia bener. Jadi nomor itu yang C. Oke. Jadi kayaknya, Udah agak lama ya videonya. Terus gue cut dulu sampai sekarang. Terus kalau kalian menurut kalian video ini bermanfaat, Kalian bisa subscribe ke channel kita. Terus, Lihat website kita. Terus, Lihat apa yang bisa kalian bantu. Terus kalian di website kita juga ada kumpulan SBMPTN, Sama Simakui dan lain-lain. Yang udah selesai dibahas. Dan ya, Semangat belajarnya ya. Da.